Halo Sobat Aquarium, kali ini kita akan membahas ikan hias Berikut ini adalah beberapa jenis ikan hias yang umumnya dipelihara oleh para pecinta ikan Selain itu, ikan hias di bawah ini memiliki proses perawatan yang cukup mudah Ayo kita simak Ikan cupang Kalau bicara soal ikan cupang, pasti kamu sudah sangat familiar bukan? Ya, ikan cupang Merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara Yaitu Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam Ikan ini mempunyai bentuk tubuh dan juga karakter yang unik Namun jenis ikan ini cenderung agresif Biasanya ikan cupang terbagi menjadi tiga golongan Seperti cupang hias, cupang liar, dan cupang aduan Selain itu, ikan cupang juga dibagi lagi berdasarkan jenisnya Yaitu Funky, Double Tile, Giant, Halmon, Serit, dan juga masih banyak lagi Hei, gimana nih Sobat Aquarium? Apakah tertarik memelihara ikan cupang? Jenis ikan hias paling cantik selanjutnya adalah ikan molly Ikan ini merupakan spesies yang hanya bisa tumbuh sampai dengan 3 hingga 4 inci saja Ikan hias ini bisa hidup dengan sehat di dalam aquarium yang memiliki pH dari 0,7 hingga 7,8 Walaupun demikian, ikan tersebut juga bisa beradaptasi dengan cukup baik di berbagai kondisi air Ikan molly juga sangat mudah untuk dirawat Dan juga sangat cepat berkembang biak Jadi, jangan kaget jika kamu memelihara ikan ini Kamu akan mendapatkan banyak ikan molly Ikan Gapi Jenis ikan ini memiliki warna-warni yang beragam dan termasuk ke dalam ikan yang lincah Ada pun kelebihan lain dari ikan Gapi Adalah mereka yang sangat mudah beradaptasi di berbagai kondisi air Untuk perawatannya, ikan ini sangat mudah untuk dirawat Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa ikan ini banyak dipilih untuk dijadikan ikan hias Nah, sobat aquarium harus tahu nih Ikan Gapi jantan justru memiliki banyak varian warna Dibandingkan dengan ikan Gapi betina Iya, tanpa diragukan lagi bahwa jantan memang lebih berwarna Yang keempat, ikan Neon Tetra Jenis ikan hias selanjutnya adalah Neon Tetra Jenis ikan ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan mudah untuk dirawat Jadi, sangat cocok untuk dijadikan ikan peliharaan Jenis ikan Neon Tetra tersedia dalam berbagai warna yang cerah Selain itu, jenis ikan ini umumnya juga memiliki garis horizontal yang berwarna biru di seluruh bagian tubuhnya Sehingga ikan ini akan tetap terlihat meski perairan yang gelap Ikan selanjutnya adalah ikan pelati Walaupun berukuran kecil, tapi ikan ini sangat aktif dan gemar berkelompok Untuk 5 ekor ikan pelati, kamu hanya cukup menyiapkan tangki 10 galon yang cukup besar Ikan hias yang satu ini memang cukup populer di kalangan pencinta ikan hias Sebab ikan tersebut hadir dalam beragam jenis warna Ikan sapu-sapu atau yang memiliki nama latin ikan plasthomus Adalah ikan hias yang memiliki karakter yang unik Ikan tersebut mempunyai plat lapis baja yang cukup berat di bagian tubuhnya Mulutnya pun berbentuk seperti penghisap yang berguna untuk memakan alga yang tumbuh di dalam akuariu Ikan koi Jenis ikan ini pertama kali dipopulerkan di Jepang pada tahun 1920 Ikan hias yang satu ini merupakan hasil persilangan antara beberapa jenis ikan Khususnya ikan emas yang berwarna putih dan juga merah Ikan ini memiliki warna yang sangat cantik Dimana warna ikan koi bisa membuat harga jual menjadi sangat mahal Katanya, apabila kamu memelihara ikan ini di rumah Maka kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan Ikan angel fish Ikan angel fish merupakan salah satu anggota dari keluarga ikan ciclip Dimana ikan tersebut juga tergolong ke dalam ikan diskus Parod dan Oscar Ikan tersebut dapat tumbuh sampai 6-8 inci Selain itu, ikan angel fish juga terbagi ke dalam beragam warna dan juga pola Nah, Sobat Aquarium Jangan satukan jenis ikan ini dengan ikan yang berukuran sangat kecil Atau jenis ikan penggigit sirip Sebab ikan tersebut bisa saja merusak sirip ikan angel fish Nah, Sobat Aquarium Yang terakhir ada ikan rainbow fish Jenis ikan hias yang terakhir adalah ikan rainbow fish Ikan tersebut berasal dari Asia Tenggara dan Australia Mereka tergolong ke dalam ikan yang jinak dan dapat tumbuh hingga 6 inci Perlu kamu ketahui bahwa ikan ini baru bisa memiliki warna tubuh apabila sudah memasuki umur dewasa Akan tetapi apabila diberikan perawatan yang benar Maka dengan hanya menunggu beberapa beberapa tahun saja Ikan ini sudah bisa memiliki warna yang cantik dan cerah Oke Sobat Aquarium Terima kasih telah menonton video ini Bila suka dengan video ini Tekan like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini